MOU PM Kota Ambon dan Kyoto Jepang hanya 5 tahun. Turingan ketidakseriusan Dinas Pendidikan Kota Ambon menjalin kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dengan pemerintah kota Kyoto Jepang, ditepis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. Saat melakukan konferensi pers pada selasa 20 Februari 2024, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Edi Tasso, membantah pernyataan koordinator kerjasama Ambon dan Jepang, Roni Mail, menyebut kerjasama yang dikemas dalam program Study and Work in Japan terpaksa dihentikan oleh pemerintah kota Kyoto akibat ketidakseriusan pemerintah kota Ambon. Menurut Tasso, di tahun 2014, pemerintah kota melakukan MOU dengan International Human Service Co. Ltd of Hamamatsu, Japan, call it IHSJ, berlangsung selama 5 tahun, yaitu 2014 hingga 2019, dan hingga saat ini belum dilakukan perpanjangan, karena pemerintah kota Ambon tidak memiliki data melanjutkan kerjasama. Selain itu, menyangkut dengan perpanjangan kerjasama Tasso menyebut, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, di mana sesuai Permendagri, yakni perpanjangan kerjasama dilakukan paling lambat 6 bulan, sebelum berakhirnya masa kontra kerjasama dan harus dilaporkan ke Kemendagri. MOU pemerintah kota Ambon dengan International Human Service Co. Ltd of Hamamatsu, Japan, call it IHSJ, berlaku selama 5 tahun, sejak 2014 hingga 2019, dan waktunya telah selesai. Sehingga jika hal itu kembali dipertanyakan, harusnya dilakukan sejak 2019 lalu, bukan saat ini. Oleh karena itu, secara tegas, laku Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon menupi studingan yang disampaikan oleh Roni Mail yang menyebutkan, Dinas Pendidikan Kota Ambon tidak melanjutkan hubungan kerjasama adalah sesuatu yang tidak benar. Kesan Pak Roni bahwa Dinas Pendidikan tidak melanjutkan kerjasama. Nah, menurut Betta itu tidak betul informasi itu. Kenapa tidak betul? Kerjasama sudah berakhir di tahun 2019. Sesuai Permendagri, kalau perpanjangan kerjasama paling lambat 6 bulan sebelum berakhir di kerjasama, harus dilaporkan ke Permendagri. Lalu di tahun 2019, apa yang dilakukan saat itu, kenapa tidak melanjutkan kerjasama? Lalu kenapa sekarang baru bertanya bahwa Dinas Pendidikan tidak melakukan kerjasama? Harusnya kalau mau melanjutkan di 2019, bukan sekarang baru ribut. Nah itu. Jadi, apa yang disampaikan Pak Roni bahwa Dinas Pendidikan tidak melakukan kerjasama itu tidak betul. Taso menjelaskan, HIS adalah lembaga sumber daya manusia Hamamatsu Jepang, di mana mereka yang dikirim ke Jepang tanpa ada MOU dengan pemerintah Jepang, Kementerian Pendidikan dan Universitas. Tetapi MOU dengan lembaga atau konsultan pendidikan di Hamamatsu Jepang. Sejak 2014, dilakukan seleksi untuk memilih yang akan berangkat ke Jepang. Dari hasil seleksi, sebanyak 13 anak berhasil lolos dan dikirimkan ke Jepang dalam 2 tahap. 10 anak yang melanjutkan pendidikan di Jepang, 9 diantaranya berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, kata Taso, pada tahap kedua dikirim sebanyak 6 orang, dan saat ini telah kembali ke Ambon. Sehingga total yang sudah dikirimkan sebanyak 15 orang, dan mereka telah kembali ke Ambon dan telah bekerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!